musik 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 emang kurang ajar emang yuk, halo, halo semuanya selamat datang di foodotalk ya banyak sekarang lo selamat datang di foodotalk kalo kali ini kita akan bawa tamu baik yang nampak yaitu mada marah maupun yang tidak nampak yang sedang podcast adalah mas koko disini tapi dia gak nampak lu liatin dulu aja emang kurang ajar mas koko itu opportunistik orangnya karena kebetulan lagi buat konten sekalian di buat podcast emang kurang ajar dia nah coba belanda banget belanda 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 nanti lama-lama ada komen kan ngomongin gak jelas gitu kan emangnya berdua gak pernah nah coba begini topik besarnya dan semoga kita tetap bertahan sampai akhir acara amin amin ya itu adalah seorang motivator fortune teller topik besarnya adalah faith iman kepercayaan kenapa gua tuh bawa seperti itu topiknya karena madem arah sebagai motivator fortune teller kita taunya pembaca tarot karirnya mungkin diantara sebagian hampir di sebagian besar tarot leader dia termasuk satu dari sedikit orang yang karirnya itu tinggi iya guru of Asia menang di Thailand masuk reality show rusia ukrain dulu rusia kan ya enggak ukrain gila jadi udah kenal orang-orang luar negeri segala macem sudah pernah jadi juri di sebuah kompetisi apalagi fortune teller dia jadi jurinya gue di sidang ya macem-macem cuma selain dibanding selain presensi-presensi tersebut selain presensi masuk tv pernah masuk orang dan kawan-kawan dalam kehidupan pribadinya pun juga cukup menarik sih ceritanya sih menarik oke menarik banget sih saya mau dicurigain nah pertanyaannya yang paling gampang ya ya oh iya Enda juga dateng udah pernah kenalkan udah pernah kenalkan udah pernah kenalkan udah pernah kenalkan jadi emang viewernya tuh disini tuh gue dokter tuh udah udah saya kenal-kenal belum kenal saya udah kenal-kenal dulu gimana-gimana ini siapa sih tapi energinya emang ini sih koneksi tapi terusnya saya belum kenal loh iya biarkan ya dia diperkenalkan dia itu adalah seorang chef slash ada restoran katanya kan sebuah restoran kan susah atau enggak tergantung dari owner dia bisa masak atau enggak gitu kan nah kemudian interior designer oke ya arsitek juga senggol-senggol dikit lah kemudian kalau saya ngomongnya i'm getting a bad woman karena dia tuh detektik juga semuanya di store apapun detail informasi detail dia tuh bisa ngeliat gitu emang kurang aja jadi udah berapa lama deh ya baru hitungan bulan lah ini acara saya oke oke kembali ke topik utama oke kembali ke topik utama oke oke udah udah oke 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 lebih ke kecemplungnya dulu tuh sempet sempet saya bilangnya itu apa ya apesnya saya aja gitu karena saya memaksa untuk bekerja kantoran tapi faith tadi yang bikin ada aja yang bikin akhirnya saya nggak boleh kerja di kantor maksudnya nggak boleh di sini bukan ada orang yang ngomong nggak boleh ya tapi memang ada kejadian-kejadian yang bikin jadinya aku tidak tidak bekerja di kantor karena situasi atau ada kejadian-kejadian beruntung ada aja tuh yang kantornya tutup pengurangan karyawan bosnya balik ke negara asal gitu ya akhirnya gue oke nggak kerja terus maksa lagi kerja nah pas saat kejadian-kejadian kantor tutup misalnya gitu ya atau pengurangan karyawan tadi itu ada aja temen yang menawarin kerjaan di dunia ini gitu ada event ada ini sampai akhirnya 2007 sih itu titik balik yang akhirnya aku mengutusan untuk oh kayaknya emang gue nggak boleh kerja kantoran 2007 ya nah dari situ itu gimana turning pointnya kok bisa menjadi seorang Madam Ara yang akhirnya dikenal ya waktu kan aku kan kenal dirimu kan sekitar tahun 2012-2013 ya and at that time memang turning pointnya tiba-tiba ya kita sempat kompetisi di Jakarta kemudian tiga besar diambil dirimu endang sama Mbak Sisil ya nah akhirnya kompetisi di Thailand buat gitu-gitu buat ya gurofasi segala macam turning pointnya sampai ikut itu karena apa? kalau dibilang karena gini ya memang jalannya mesti kesitu maksudnya jalan kesitu gitu waktu setelah 2007 saya memutuskan untuk oke saya profesional as a reader gitu ya akhirnya kan saya kalau ada event atau ada orang mall yang minta saya ngisi gitu ngisi karena saya ikut nah di acara yang kita bareng itu yang disini itu 2011 karena saya sebelumnya pas lagi ngisi acara di mall di mall terus didatangin sama yang bikin acara untuk Thailand itu oke gitu jadi waktu itu cuman gini sih mau ikutan gak kompetisi di Jakarta nanti kalau menang bisa dikirim ke Thailand terus saya mikir wih gua bisa ke Thailand gratis gitu dan waktu itu belum punya pasport jadi waktu itu pas ditawarin saya gak nanya detail lombanya kayak apa hantam chromoblast saya langsung cari searchingnya malah nyari gimana bikin pasport jadi udah langsung bermindset gua pasti ke Thailand gua pasti langsung ke Thailand gimana pun caranya entah menang atau enggak gua pasti ke Thailand supaya kalau gua menang di Indonesia gak perlu nunggu lagi bikin pasport jadi ya udah berarti udah langsung bermindset gua menang nih gua menang ke Thailand ya pantesan langsung ke lemah jadi kurang kuat kayaknya gitu jadi waktu pas pas yang kompetisi di Jakarta saya ketemu sama beliau nih gitu disana terus saya yang menang si orang Thailandnya nanya gitu eh kamu udah siap pasport belum? oh udah pak udah jadi pasport saya jadi ketika kita mengingat sesuatu setting lah seakan-akan kita sudah memperolehnya iya nah waktu akhirnya saya dikirim ke Thailand dengan for free dong pastinya gitu terus menang nah itu saya nangkapnya bonus pokoknya gua udah ke Thailand for free gitu kan menangnya itu bonus jadi kalo bisa tanya kok bisa menang? gua sendiri gak bisa jawab karena ya pokoknya gua bisa ke Thailand gratis gitu tapi gua menang namanya Zero Life itu lebih ke tanda lahir jadi dikasih tau tanggal lahir jadi namanya siapa cewek cowok jadi cuma tanggal lahir terus pertanyaannya 3 masa lalu gitu kayaknya orang pernah kecelakaan atau enggak tahun sekian ada peristiwa apa yang di alam sampai se ekstrim itu jadi bukan soal tarot jadi hampir semua ilmu yang digunakan siapapun yang punya ilmu apapun silahkan pakai bebas jadi waktu itu free for all free jadi waktu di Thailand itu lawannya orang Thailand sendiri terus Laos Korea India India ada jadi lima negara dan di sini membuktikan gua Indonesia kalo urusan gitu hahaha iya 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 anehnya gini aneh maksud saya jadi waktu itu kan 2011 ya pas masuk ke babak kedua tuh saya sama Thailand terus saya menang ya sudah lah ya tadi bonus ya bonus sekarang saya menang dan tahun depannya sebelum ngomongin tahun depan itu orang saranya seperti gini oke so tahun depan kamu datang lagi ke sini kamu jadi juri blablabla terus saya juga di hire untuk ngebantuin mereka di Jakarta ya untuk kota Jakarta untuk kota Jakarta anehnya waktu 2012 2012 minst tahun tahun itu saya tuh disuruh untuk wah informasi ke teman-teman reader buat ikutan gitu mereka yang eh gak tau gimana tiba-tiba aja mereka ngasih sonding gitu ya kalau eh buat tahun 2012 kita cuma Thailand aja sudah gak se-Asia Pasifik seperti tahun lalu mungkin gak mau negara lain menang kali ya hahaha jadi saya suka sih ya jadi aduh sedihnya tuh mereka gak ngalamin apa yang saya alamin ya jadi pada waktu itu mungkin karena ego juga ya anjir yang menang yang menang ternyata bukan ada guru sendiri waduh padahal mungkin mereka udah setting sedemikian rupa supaya yang negara sebenarnya menang dikumpulin di situ gitu kan eh tembus sama Indonesia jadi ya pada waktu itu jadinya program marketing yang seharusnya dibuat untuk Thailand ternyata hahaha tapi kalau ditanya acaranya sekarang masih loh masih tapi untuk Thailand aja untuk Thailand aja jadi gak bikin ya karena kan karena waktu itu sempat dia menang mau gak mau kan set brand's office disini gimana kalau Indonesia bikin banyak menarik sebenernya saya lebih kemenang tanya gini sih ya mungkin nanti ada produser yang menyaksikan gini ya jadi di 2013 saya ada ikut kompetisi lagi iya kalau dibilang tau dari mana sebenernya di infoin waktu itu di ini ya dimasuknya ke admin tarot ke tarot terus adminnya info gitu kan eh ini ada stasiun swasta di luar negeri which is itu di Kyiv Ukraina kan mereka punya acara terus ngajak yang orang Indonesia siapa yang mau terus bikin CV gitu saya juga tau nya belakangan saya tau nya belakangan terus di Dapri waktu itu sama Mas mau di mau ikut gak gitu saya terus terang kalau ditanya Kyiv mana ini saya gak pernah dengar jadi saya searching gitu keren banget nih negaranya keren banget nih negaranya keren banget nih negaranya wih asik saya pikir lagi ini kalau gue apply kayaknya gue masuk nih soteri-soteri terasa mendapatkan ditunggu saja pasti di Indonesia kejadian itu kompetisi karena madak-madak sudah berbicara ditunggu saja jadi ini pasti ditonton sama produsen pasti ada yang menyambut gayungnya amin 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 itu menarik banget jadi balik lagi waktu itu di 2013 itu kondisinya anak saya yang kedua masih asi jadi dia baru setahun 2 bulan jadi izinnya pasti sama suami dong ya gitu tanya ini ada kompetisi lagi nih gitu kalau gue apply kayaknya masuk terus ya udah apply aja dengan cantanya kenal laki gue dong gitu deh jadi dia apply aja terus gue bilang ini 10 hari tapi sampai sekian bulan ya apa-apa apply bener nih ini bisa sampai berbulan-bulan kok gue udah liat berbulan-bulan lumayan lah 6 bulan di luar-luar di luar negeri men 6 bulan di luar negeri men nanti kalau acara itu jadi saya ya nebeng-nebeng jadi hostnya lah ya sedang gitu cuma ini cuma pada waktu itu ada yang menarik dimana sempet denger nih sekilas belum tahu nih keputusan dirimu terbang atau enggak udah ke airport aja gitu oh itu gini gini ceritanya jadi kan sudah akhirnya saya apply dan seperti gitu perkiraan masuk nih oke saya berdua jadi saya sama Leah yang kepilih lah nanti gini ya siap visa begini-begini jadi kita ngurus visa sendiri itu bikin visa juga ke dada karena Dodi bilang pokoknya tangga sekian mesti berangkat sementara itu kurang dari 3 minggu dan menurut teori itu sebenarnya berangkat tanggal sepian tapi tiketnya tuh belum belum sampai di email itu belum sampai tiketnya terus berangkat aja nanti sampai airport juga dapat gitu jadi kita udah berjalan nih sampai ke airport kita mau masuk itu tuh apa namanya baru di cek mana tiket itu ya kita cuma nunggu sebentar udah ngecek terus 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 jadi waktu perjalanan ke airport itu belum ada tiket dan kok santai aja kok santai aja kok santai aja jalan-jalan ke airport itu itu jalan-jalan ke airport gitu jadi sebenarnya kalau gitu gak pakai itu di luar sementara udah sempat kalau dibilang apa gak telepon kesana telepon sempat telepon terus mereka cuma gini oh oke ternyata kan yang ngurusin kan pasti agensi ya gitu jadi orang juga nanya kok belum kirim-kirim harusnya udah kayak gitu lah tapi di belangkat berangkat aja dari yang semula perkiraan cuma berapa minggu tiba-tiba ada 6 bulan jadi pas 10 hari nih terus kan di situ ada ini apa namanya pengumuman oke yang masuk ke 12 besar ini ini terus saya termasuk yang 12 besar jadi memang bener-bener yang 10 hari itu kita udah boleh pulang maksudnya boleh pulang tuh kita dikasih tiket di pulang gitu tapi karena Indonesia kan jaraknya jauh karena perjalanan 2 hari jadi cuma 3 hari itu di rumah untuk balik lagi udah dibeliin tiket lagi udah ada tiket gitu jadi pulang cuman balik lagi saya gitu dan dibilang sih berbulan-bulan itu sampai eliminasi gitu masuk kan tahap eliminasi ya akhirnya waktu September itu ada eliminasi pertama itu dikasih pulang lagi dikasih pulang lagi jadi saya pulang di September jadi berangkat Juni September pulang jadi Juni tadi pulang pulang lagi pertama terus September pulang lagi untuk balik lagi karena saya masuk masih 12 besar 10 besar masuk terakhir 6 besar terakhirnya 6 besar sih tapi udah cukup panjang sih itu berbulan-bulan dan itu juga kompetisi yang sama dengan Editala enggak beda lebih ekstrim lagi lebih ekstrimnya gini karena yang di Ukraina itu kan sebenarnya reality show reality show kayak gini deh kalau misalnya yang teko itu kan Masterchef ya nah kalau ini namanya International Psychic Challenge kenapa gue pengen sebenarnya di Indonesia karena itu di Ukraina ada di Australia ada di Amerika ada Rusia ada Indonesia belum ada kejadian kejadian amin dan menurut gue sebenarnya satu orang Indonesia itu banyak jago-jago di depan kita banyak banget jago-jago terus udah gitu kita bagiannya nyari cuannya doang terus udah gitu untuk hari wisata juga bagus gitu bisa kemana-mana gitu sih nah soalnya begitu ya kalau itu kan challenge-nya kan ada yang aneh-aneh kan misalnya ada beberapa teko yang susu iya kodok iya jadi disana tuh ada ada apa ya tradisi kalau susu ada kodoknya mbak itu vitaminnya bagus jadi salah satu challenge tuh udah disiapin gitu ya ada delapan teko terus kita disuruh milih mana nih yang ada kodoknya tanpa nyentuh kan tanpa nyentuh terus abis itu energi minum gitu iya nah itu juga gak pakai kat-katan loh maksudnya gini kita gak tahu apa namanya tesnya kayak apa oke jadi ini konten iya jadi kayak ini konten apa? itu susu kodok susu kodok enggak itu acara tapi bisa lah hamil aja dulu ya jadinya kan begitu kan karena itu tanpa kad berarti kalau paranormalnya salah 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 beneran gitu iya itu yang dinilai gitu jadi yang misalnya kayak tadi ada awal itu soalnya tiga ratusan orang yang kebanyakan pesertanya dari Eropa Timur memang ya jadi nilainya tuh oh ini gak bener oh ini gak bener dan tantangannya juga menurutku variatif banget misal tiba-tiba nih kita cuma dibilangin eh nanti malem siap-siap ya kita tuh ditempatin di hotel yang sama malem siap-siap ya jam 9 ready jadi kita jemput nanti dibawa gitu ya udah dijemput dan udah setelah itu ke ke padang ke padang pasir gitu bukan padang pasir ya istilahnya ke tanah lapang kosong gitu ya terus kita udah dengerin ngapain kita nunggu mana bahasanya bukan bahasa Inggris gitu ya bahasa bahasa Ukraine gitu ya terus meskipun emang ada translator terus kita diajak satu-satu jadi yang lain misalnya disuruh nunggu di mobil gitu jajak satu foto jeng-jeng itu ada mobil pemadam kebakaran BJJN ada tiga terus ada jendela rumah gitu kayak gitu tuh acara target berikut rumah rumah gitu ya terus nanti di bilang gitu ini ceritanya ada yang kebakaran begini nanti ada stunmen loncat dari jendela yang mana jendela gitu terus karena itu api kebakaran terus nanti kita mesti disuruh mobil yang mana yang ada airnya gitu jadi misalnya jendela itu oh mobilnya ini gitu nanti mobilnya jalan pasti giniin kosong berarti nilainya tuh dari situ gitu jadi bukan hal-hal yang apa kayak kayak mistis-mistis gimana tapi lebih pada kayak iya iya menekan memberikan test mistis ke hal praktis jadinya jadi ketahuan betul kalau misalnya yang itu kan di outdoor misalnya kalau yang indoor misalnya sesimpel ada cincin banyak tapi gitu sepuluh terus kita disuruh lihat mana yang pernikahannya awet sampai sekarang mana yang gitu cincin ini pemilik cincin ini terus nanti pas lagi gini nih yang pada punya cincin itu ada di ruangan dalam yang nanti juga disaat gitu kita nggak tahu tapi mereka dengerin yang misalnya gini bener tuh itu kan cincin gue emang gue udah pisah gitu iya nih jadi apa ya interaksinya tuh begitu jadi real dan iya bukan di creative jadi yang siapa ngomong misalnya kayak apakah aku bener semua tuh pesertanya ada aja tapi dari situ sih gitu dari sekian jawaban yang menarik itu pun dia bilang 6 besar pun gak gara di dalam-d dalam teriak iya bang mau pulang mau pulang itu ada yang gini kalau tahu ceritanya lagi gini jadi waktu masuk ke udah 1 ya kan biasa ya masih video call masih ini ya sama suami nyeritain anak ceritanya nih suami cerita kalau si mbak yang ngebantuin rumah terus yang ngurusin anak segala mau pulang si mbak kampung jadi suamiku santai jadi mbak mau gini katanya wah terus gue yang panik dong ya terus suamiku suamiku makalem tenang kan masih ada waktu itu ada yang ngasuk anakku tetangga juga gak jawab jadi kan masih ada muda tenang aja terus tapi udah gak konsen tapi kan nanti udah gak usah dibikirin nah habis kelihatan itu segala lama terus akhirnya gue tereliminasi kalo menurut gue ya emang jalannya aja emang sampai gitu sebenernya kalo menurut suami tuh ya karena kamu udah pengen pulang aja tuh kepikiran si mbak gak ada gitu jadi akhirnya asik gitu iya 6 besar gimana reality show ini akan ada in Indonesia ada pasti tinggal tunggu waktu aja sih iya 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 gak iya gak iya jadi ketika madem arah ketemu dengan endah cocok iya yang satu yang satu yang satu dibuat begitu ya ampun iya cuma ya gak sebenarnya itu kan tadi tadi kan sempet itu kan semua kan karena inilah karena setelahnya factnya tinggi percaya dirinya tinggi bahwa itu akan terjadi bahkan sebelum itu bener-bener terrealis kita melakukan seakan-akan kita sudah dapat nah cuma yang waktu itu itu kan yang kedua tuh cuma yang sempet kita gak mundur ya yang lebih praktikal kita pernah denger cerita dimana seorang madem arah kelahiran genes mendadak karena itu seratusan juta somehow bisa terwujud tanpa hutang ya itu kalau dibilang balik tadi ya kalau untungnya untungnya saya juga merasa bersyukur saya punya pasangan yang secara vibrasi yang secara apa ya ngomongnya frekuensi itu emang udah frekuensi itu udah klik gitu makanya namanya pasangan namanya pasangan mesti sefrekuensi supaya tujuannya sama soalnya kita speednya udah mulai agak sama nih kalian nih hahaha kalian tuh sebenernya udah agak sama nih soalnya ini soalnya kita tuh kita tuh di kalangan itu tuh kita tuh sampai mulai tuh kenes tuh anak ajaib sebenernya ya karena ajaib banget banget kameramen bertanya tadi gom sosai tuh dirasainnya subfrekuensinya gimana hahaha akhirnya terpotong itu bisa banget sih bisa banget yang penting yang penting nih ya jadi balik lagi kenapa frekuensi itu karena dua kepala itu kalau udah bondingnya udah enak itu mau apa aja mau apa ya apa aja tuh maksudnya gini punya dreams apa kalau sefrekuensi tadi itu nyampainya lebih cepat yang gak mungkin bisa jadi mungkin jadi percaya aja percaya aja gak usah banyak khawatir udah tenang aja kok jadi kompak tiba-tiba pokoknya maju iya terus gue dibajak hahaha menit menit keberapa menit keberapa menit ke 23 oh reko biasanya menit ke 10 gak sih udah kenal tadi menit ke 10 udah kenal dia udah kenal dia udah kenal dia main awal hahaha wah di gedein di atur dengan iya betul jadi apapun yang sesanya gak mungkin tadi nyambung ke kena itu gitu karena bisa jadi mungkin waktu itu saya melihat ke anak pertama yang bisa lahiran normal normal dalam arti cukup umur terus lahiran gak apa normal gak pake bukan sesar cukup umur itu bener-bener yang ya itulah gitu ketuban pokoknya ini mbak sesuai dengan ininya gitu pas yang kedua saya pokoknya itu masih ngisi acara di 100 stasiun terus masih yang pecicilan gitu masih yang pake trus tiba-tiba jeng air ketuban ngerembes gitu yang balik lagi ya gitu gak bisa apa-apa dan oke mesti masuk rumah sakit gitu padahal kalau ngomongnya dia tau tuh gimana itu suami lagi posisinya kerja tapi gak dibayar karena kantornya lagi ambang-ambang gitu ya waktu itu gitu jadi sama sekali maksudnya gak bisa di ini nah gitu terus saya masih kerja di hire sama yang Thailand itu gitu kan yang gajiannya itu 2 bulan sekali oke terus masih yang kalau dibilang punya klien juga belum yang tiap hari jadi pas saat udah bener-bener di rumah sakit gue yang oke gimana gitu nah itu tadi perlunya pasangan saling support tadi mbak jadi saat akunya udah down dan oh boong banget sih kalau gak khawatir ya apalagi kan posisi kan kita oh kita udah gak bisa apa-apa nih suami yang ini gitu terus dia ada jalan pokoknya jangan fokus dan itu yang ini ya maksudnya yang saya juga sharing ke klien gitu ya fokus itu jangan sama masalah aku fokus sama hasil akhir aku mau jadi kalau dirimu niatnya hasil akhirnya aku fokusnya sama itu aja jangan pikir masalahnya iya iya cuma tolong lebih detail pada waktu kan sampai KNS kan udah berapa bulan gitu kan di sana kan ya intinya pokoknya ada masalah itu terselesaikan aja terselesaikan kalau dibilang panik itu waktu itu lahir dia saya masih 30 tahun ini tapi belum langsung dikluarin karena dokternya sendiri masih gitu kematian jadi ini depositnya belum masuk itu juga cuman tadi sih balik lagi itu kan tetep aja ya tetep aja tuh pagihan tiap hari ya gitu deh dan boong kalau gak kalau gak masuk gitu itu ada aja gitu enggak ngerti dari mana-mana Tuhan itu baik asal di imani asal di imani asal di imani Ren terus kenapa dia pernah ketawa semua nih pada si gitu di imani Ren jadi jangan kebanyakan takutnya jangan kebanyakan takutnya pokoknya maju-maju pokoknya jelas set iya 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 lu ngomong ke ini bukan ke gue kan enak begini ya kan enaknya begini kan enaknya begini lu ngomong ke gini bukan ke gue jadi jadi poinnya itu gitu apapun gitu jangan fokus sama masalah fokus sama hasil akhir ya cuma sebagai gambaran pada waktu itu yang gue dengar ya satu mobil dapat lah itu pada waktu itu ya iya iya satu mobil kijang lah kita taunya pas udah ngeberes pas lahiran itu juga gitu dokternya aja tidak se yakin kita maksudnya gak yakin tuh yang ngomong sama suami yang ini nanti lahir masih di bawah satu setengah nih nanti kalau misalnya ada gitu ya perlu tindakan khusus kalau kita rumah sakit gak isiap kita rujuk nanti ini bapak telepon sendiri dan itu suami saya yang oke dikasih telepon ke rumah sakit rujukan itu ya oke pak pokoknya 15 juta itu cuma 3 hari belum gitu belum dokter berarti tapi suami saya balik lagi dia lebih lebih pede sih sebenernya dibanding saya jadi anak gue baik-baik aja jadi oh iya pak iya pak jadi kan kalau dilihat tuh sebenernya ada ada apa ya ada hmm alasan logisnya gak sih kayak orang yang selalu bilang the power of mind betul ada penjelasannya gak sih atau itu cuman sekedar kayak sebenernya semua orang bisa tuh bukan karena tadi gitu oh ini karena dia reader aja gitu ya atau ini karena sebenernya mungkin orang udah banyak yang tau teorinya tapi mempraktekinnya memang gak mudah gak mudah itu bukan berarti gak bisa gitu karena gini sebenernya kita itu antara pikiran sadar sama pikiran bawah sadar itu lebih kuat pikiran bawah sadar 80% hidup kita itu sebenernya dimenungi dari pikiran bawah sadar nah pikiran bawah sadar itu gak ada gak tau bedanya antara realita sama ilusi iya jadi nih kalian misalnya belum belum married nih tapi bayanginnya gini ya ini gini 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 jadi saat tadi kan poinnya adalah pikiran bawah sadar itu gak tau realita gak tau ilusi jadi saat ngebayangin ih alhamdulillah puji Tuhan ya gue punya istri cantik punya istri yang gini punya yang gini dan segala masing itu ibaratnya kalau bahasa indris itu present tense kalimatnya jangan future tense gitu sama membayangin itu sesuatu yang emang diinginkan kenapa karena tadi balik lagi bahwa sadar itu gak tau kok beneran sama gaknya jadi supaya vibrasinya tadi apa yang kita omongin terus gimana caranya kalau bisa itu diomongin jangan cuman sekedar dipikirin tapi diomongin bayangin dream sekalian apa yang emang bener-bener kalian mau dream bisa macem-macem ya bisa gue mau marry tapi kok gak pake tapi gue mau punya ini itu kan yang ngebatasin sebenarnya pikiran kita sementara semesta itu gak ada batasnya jadi saat kita sudah punya dream sesuatu itu gitu ya omongin cuman diomongin yang tadi anggapnya itu sudah jadi jadi kalau ngomong jelas tadi yang gue bilang itu hanya gue punya cewek yang begini yang begini yang begini jangan pake tapi kan itu manusiawi jadi ayo game puji Tuhan mbak itu ikut dalam sastra kita beneran disebut itu nama betul betul jadi apapun gitu dream soalkan beda-beda jadi omongin cuman jangan tadi antara pikiran sama yang diomongin itu usahakan selaras tidak pake tapi ada keraguan sendiri ada keraguan sendiri berarti itu sebenarnya ada tersirat satu syarat mentalnya udah juga mesti siap betul karena ketika ketika udah siap semua tapi-tapi itu udah gak ada soalnya tapi gini bicara kalau mental siap itu ya memang mesti dilatih dilatih untuk bodo amat deh mau hasilnya gimana pokoknya bodo amat yakin tadi karena sebenarnya cara cuma itu kita minta kita yakin kita terima yang susah itu di yakin ya mbak Sumbawa Sumbawa udah pandong Puji Tuhan tadi udah dikabarin Sumbawa udah dikabarin katanya di pulau apa gitu nah gitu terus katanya mau dijemput juga tapi suruh landingnya di Lombok disyukurin disyukurin supaya tadi kan kenapa bisa begitu karena gini tugas kita tuh cuma minta loh kurang enak apa kan cuma minta sama yakin saat udah masuk ke pikiran bawah sadar terus vibrasinya terus direpal ke semesta itu biarin semesta yang cari jalannya cari orang-orangnya cari apapun sebab itu tinggal nanti kita tinggalkan sampai berarti tuh termasuk itu ya waktu itu yang terakhir yang paling baru hijau rumah iya itu juga yang wow itu mah gila itu yang wow itu tuh waktu soalnya yang gak denger hijau rumahnya sekian ini kan sebagai pemasukan sekian pemasukan sekian pemasukan matematika kita gak masuk gak masuk istilahnya penghasilan di bawah itu tapi kan matematika Tuhan satu sama satu seribu atau lebih betul yang penting yakin tapi somehow ada aja ya ada aja malah jadi sebenarnya bukan hanya sekedar yakin tapi yakin dan ketika ada peluang sekecil apapun aja langsung tapi itu bukan berarti kita hidup tanpa perhitungan tidak betul beda jadi lebih ke yakin aja yakin yakin dulu sering banyak yang bilang juga kalau misalnya kayak saya lebih padanya kayak ih lu kok gak tau risk taker lah gitu kan cuman kalau buat lu bukan risk taker sih ya do or die ya kan lakuin aja gitu kan bener iya jadi mau hasilnya gimana bukan berarti tidak pertimbangan tapi cuman ada iya jadi kita tau nih jadi kan enggak enggak kita tau kalau misalnya nih kita pengen apa setuju paling enggak udah mikirin resikonya apa bodo amat ambil iya iya itu jadi begitu enggak tapi ini bener jadi setiap acara talkshow itu memang harus tadi disampaikan ke hostnya karena emang lebih meyakinkan kalau namanya hidup itu kalau gak kalau belum lewat lubang jarum itu kayaknya belum seru padahal ya gue tuh maunya anteng-anteng aja gitu kan dapet viewernya banyak, subscriber banyak amin, kemudian kan jadi itu tiba-tiba begini ya dapet 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 cuman ya lo pasti dibully atau dibajak yang penting monetize monetize yang penting gak ada sponsor terus tiba-tiba sponsor gue jadi itu terus dibully juga kapan lagi itu kan part dari dream yang penting cuman oh iya cuman jadi balik lagi kepada teori-teori balik lagi kepada teori-teorinya tadi sebenarnya ini seri-seri jadi teori yang Madam Ara jalankan ini semua tuh teori apa sih gitu loh kalau boleh tahu penjawab rasa ini law of attraction law of attraction dan itu buku juga udah banyak tapi tadi prakteknya itu loh yang sebenarnya ada seni itu sendiri dan mungkin tadi sih saya yang begini kita dia ngalaminnya tuh sampai sekarang gitu ya ya mungkin supaya aku bisa sharing jadi bukan contohin kata si Anu gitu ya kita sendiri ini ngalamin nih mungkin memang untuk nyakinkan lagi kalau yang aku tahu dulu tuh Madam Ara tuh rumahnya tuh ngontrak nikahnya pun dulu duitnya juga iya mulai dari bener-bener sama-sama dari nol tapi saat udah ada hasil dan sama-sama tuh enak aja gitu kita aja semakin bersyukuri apa yang kita dapat jadi gak usah khawatir kalau mulai dari nol iya aku kuku gua lagi jadi yang penting frekuensinya sama kan frekuensinya sama kenapa gua lagi ini kayaknya besok-besok ada mas imam mesti makin-makin lama makin lama jadinya durasi 2 jam rekor eh baru 37 menit ini kan berusaha dipercepat kemarin-kemarin 1 jam 40 menit tuh gila lu oke lanjut eh itu nasib lanjut apalagi ya pengen gitu sih dulu kan sempet ya di acara-acara event-event itu kan sempet ada materinya sekarang apakah sudah ada sarana training lagi atau gimana gitu yang jadi melakukan sekarang buat mempertajam ini kalau saya sendiri terus terlalu masih mengikuti kayak misalnya meditasi meditasi terus dan dari beberapa meditasi itu misalnya ikutin ini ya misalnya kayak ada 21 days of abundance dari dipak ada meditasi apa selaras jadi istilahnya kita tuh gimana caranya selaras dalam damai itu 21 hari jadi lebih ke sebenernya dengan meditasi itu kan supaya lebih ke gimana kita bisa menjalani bisa lebih tahu diri sendiri bisa lebih ngambil atau narik energi yang sebenernya luar biasa dan tak terbatas gitu gitu kenapa nanti gue ke gue lagi kok merasa terintimidasi ya terus saya melihat ke enggak sebenernya begini kita tuh kebanyakan otaksnya tuh melihat ke kamera ke audinya saya masalahnya bukan naksis saya sudah biasa soalnya ya jadi udah sering masuk tv jadi kayaknya kalau melihat begini sepertinya memang harus lebih banyak menyampaikan ke host jadi ya mohon maaf lama-lama ganti judul kudoh diomongin kudotok jadi kudotok lagian ya sebenernya sih dari gue sudah cukup cuma kira-kira ada yang mau tanya dulu kah emm gimana ya kek kalau misalnya secara pengalamannya madam arah mungkin kalau boleh dibilang aku mah 10-12 aja 10-12 jadi secara sering banget sih yang namanya ngalamin pokoknya fate pokoknya udah maju aja gitu kan meskipun mau gak mau tau gimana kayaknya maju aja kok begini kok begini tapi ya udah namanya udah kecepluk mesti basah ya mau basah ya dan juga gini apa yakinnya tuh gini enggak gua ngelakuan ini kan bukan buat satu hal yang buruk gitu kan mau bisnis apapun yang dipikir begini jalan banyak orang yang akan bisa join disini gitu kan udah gitu aja yang penting tidak merugikan siapa itu tidak apa tidak tidak merusak tidak merusak gitu ngalir aja ngalir aja ngalir aja apalagi kalau bisa membantu banyak orang tapi dengan niat baik aja belum cukup maksudnya belum cukup gini ada aja sih gitu yang yang ini lah yang ini lah yang ini lah yang ini kita kan lempang aja nah biasanya kan jadi ada satu hal menarik sebenernya ada tambah satu hal menarik biasanya kan ketika orang makin sukses anginnya makin cengeng yang ngalangin makin ada apalagi dirimu juga salah satu seorang tarot reader yang dari kenal publik yang nganeh nganehin juga pasti banyak baik yang terlihat maupun tidak terlihat nah tipsnya ketika dirimu sudah diposisi seperti itu mendekati puncak lah bukan dipecat mendekati puncak apa yang dirimu lakukan supaya dirimu bisa menjaga dirimu sendiri dan keluarga ya gitu baik dari hal-hal yang terlihat maupun tidak terlihat itu gitu loh simple sih fokus aja ke diri sendiri fokus aja ke diri sendiri itu maksudnya gini bukan berarti egois ya tapi kalau orang mau kepo karena gini kita gak bisa ngontrol pikiran orang lain kita gak bisa ngontrol sikap orang lain kita gak bisa ngontrol tindakan orang lain ke kita mau gimana kita gak bisa mau pengen tuh semua orang sayang sama kita gitu loh pasti ada yang gak suka ada yang itu gak usah di ini yang penting kita gimana ngontrol kita kan bisa ngontrol diri sendiri kita bisa ngontrol pikiran kita bisa ngontrol ucapan kita bisa ngontrol tindakan kita gitu tapi ada tips gak buat mereka istilahnya tips singkat ya simpelnya sih kita tuh ada beberapa kasus dimana kita tuh pasti diserang secara gak kaset matolah melindungi dirinya gimana satu kita mesti yakin kalo kita tuh punya yang maha satu yang maha melindungi ya gitu ya yang maha menyayangi apapun religionnya iya betul jadi fokusnya ke situ gitu kedua tadi mereka gak usah kepo dengan urusan orang jadi lebih ke fokusnya apalagi nih hari ini apalagi nih yang bisa gue laku gak usah kepo sama usah sumet orang nah kepo kekerjaan aja iya iya jadi kadang-kadang kita fokus disana ada orang lain mau ngomong nah iya kadang ada yang kayak kayak kayaknya iya kadang soalnya si ini itu jadi follow pasangan saya misal si ini ngeliat instagramnya istri saya atau ngeliat instagramnya terus kenapa gitu maksudnya sempet-sempetnya gitu tapi tadi gitu dengan begitu kan sebenernya menunjukkan kalau dia sendiri kurang kerjaan ya gitu oh tunggu tunggu dulu kalau itu pas 7 kalau misalnya apa yang ready bela tuh beda 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 fokus adalah fokus tapi untuk mengetahui kondisi sekitar memang kita perlu melihat sebentar dan oke oh tau targetnya ini ya sudah nah gitu jadi bukan artinya kita maju juga aku paham sepakat dengan madame untuk kita fokus sama ini tapi kalau casemu beda nah kalau casemu beda pokoknya udah percaya aja ada malu ya ini kutusan internal internal secara malu ya kita intemizu sejenak oke lanjutkan ya lanjutkan jadi pokoknya percaya aja udah yang kulakukan jadi ikutin saja gitu ya begitu pas situasi cuma sebagai sebelum penutup kira-kira sebagai penutup emangnya bakal ditutup segera justru makanya nih karena sebagai penutup kayaknya juga penutup pun bakal panjang sih sebenernya sih kira-kira kita kalau ada ide kompetisi produk guna lucu juga jadinya betul karena gini saya sempat menggolong sama beberapa produser waktu abis 2013 itu ya mereka lebih ke bilangnya khawatir gitu karena desalah regulasi dan sebagainya regulasinya agak agak sih padahal menurut saya itu pun ilmiah gitu maksudnya ilmiah itu tadi kan apa yang kompetisi yang saya kerjakan itu kan sebenernya bisa terukur gitu loh bisa yang dinilai bukan yang tadi gitu bukan yang bias-bias bukan yang perdukunan istilahnya ya bukan yang bias-bias bukan yang bias-bias tapi itu bisa diungkur itu gitu dan itu dan itu kan kayak yang tebak-tebakan doang sekilasnya sekilas kayak tebak-tebakan tapi kan itu butuh iya butuh intuisi bukan yang artinya kayak pakai bukan yang tau-tau apa gitu tiba-tiba bukan yang magic yang oke bisa kita tebak gitu tapi kalau misalnya yang sekarang ada di stasiun televisi sekarang kan juga udah mulai tuh ada tayangan sebenarnya iya itu udah mulai itu mirip gak sih atau itu belum ada kalau menurut saya sebenarnya gini kan ada beberapa yang apa misalnya kita ngomong dunia lain gitu ya sebut merek terus gak apa-apa santai bebas-bebas sebenarnya itu bukan nyebutin ininya sih tapi lebih ke kita sendiri sebenarnya menyadari kan ada dunia lain dan harusnya gak perlu dikutak-katik itu gitu loh karena yang kompetisi saya ikutin bahkan gini sih itu case-nya satu gitu tapi jawabannya bisa beda-beda dan itu bisa jadi ya namanya juga reality show ya gitu karena ngeliatnya dari sudut pandang yang beda dan itu dikemas jadi menarik misalnya gini ada lagi kita cuma dikasih tau cluenya nanti nanti tunggu disini nanti syutingnya di oh setahun gak ada yang tau ya di sebelah gitu ada suami istri nanti dia nanyain anaknya kita cuma tau itu doang terus udah kan masuk yang lain pada di make up dan segala macem terus satu-satu kan oke itu tuh jalan jadi kita di pas udah daten begini nih gak ada tadi kat-katan segala macem gak ada cuman yang tau-tau misalnya nih udah suami istri duduk terus 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 ini anaknya masih hidup apa enggak sih terus gimana ceritanya nah itu pakai media yang memang tergantung tadi kontestanya mau pakai apa tadi tadi gak ada ku oh ini ini karena begini-begini jadi yang lucunya bisa jadi gini saya ngomong yang bagian ini nanti peserta lain misalnya ngomong bagian ini gitu meskipun misalnya ini enggak tapi itu ceritanya tuh bisa yang ini nah nanti di tv-nya jadi gerangkai jadi ada adegan dimana oh ini anaknya abis pulang kuliah begini-begini dicegat gitu terus ada di tv juga ya jadi itu real gitu maksudnya real itu memang kasusnya anak udah ada tapi mereka sendiri gak tahu kenapa kanan oke berarti itu kayak meninterpretasikan ibu kan yang sifatnya kayak ini batu oke jadi itu bisa banget kalo dibilang bisa gak dibikin di Indonesia bisa banget cuma tinggal nyari tadi investornya cari terus terkejalan hah 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 biasanya sih emang apa ya kayak kayak baru kenal baru kau bangte gitu baru bangte terus ya itu seru baca kita bawain tutorial sama dua orang dua orang nah cuma ini tapi kan misalnya seandain bukan puji Tuhan ini dipotong sama produser dan di puji Tuhan produsernya depan saya ada dua yang yang ini berjalan kalau ketika leceh kalau misalnya saya gak tahu si budaya orang Indonesia itu apakah mereka bisa apa ya fair atau gimana untuk saling berkompetisi dengan sistem sistem kita siap ya tapi sih mereka lagi godaan tempat godaan gangguan dan juga seperti ada tapi kan jangan fokus sama oke siap oke baiklah oke jadi kapan dengan sudah 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 secepatnya oke ya yang mana duluan gak yang ada kayaknya boleh merapat halo mas imam hai kan ini kan ini kan ide menarik nih kalau bisa dilakukan cepat mungkin ya kenapa gak kenapa kenapa ini ini dinaikin duluan ya amin ini terus ayah ayah tapi saya dikantikan itu pengalik itu saya juga mau saya kan apakah perbu jenderal ya apakah perusahaan yaudah kita tutup aja ya ya sekian untuk podotok kali ini dari yang semula kita topik tentang fair tiba-tiba seorang yang menjadi sebuah konsep reality show entah fast up apalagi di acara saya berikutnya saya tidak tahu oke thank you semuanya oh iya sebulan ini kalau mau kontak-kontak sama madame arah kontak kemana ingin masuk ke instagram saya madame arah eja dong madame arah atau madame dot arah madame dot arah r nya 2 r nya 2 r nya 2 iya 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 madame arah pokoknya masuk madame terus a r r a nanti masih muncul langsung saya di atas sudah terkenal beda terus ada nomor kontak asisten saya asisten asisten kan kalau saya diajak begini saya tidak pegang handphone ya jadi kalau ini saya tidak enak dong kalau jawabnya langsung ada sih cerita-cerita asistennya tidak perlu ini tidak perlu asisten ada sih cerita soal lelaki asistennya cuma ada yang sudah tersebut bisa panjang sendiri oke nanti bisa di contact instagramnya madame dot arah kayaknya tidak pakai dot ya itu email search aja search aja madame arah di instagram eh namanya yang paling banyak followersnya nanti juga ada nomor ke asistennya nanti otor waktu kalau konsul di sana ya sekian untuk acara kali ini saya Nipudo ya ini madame arah thank you semua sampai jumpa di acara berikutnya bye